Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi hasil terbaru dari GoFood 12% plus 5000 apa sih maksudnya disini juga saya akan memberi solusinya Halo kembali lagi channel saya Uggitorium kalau kalian adalah listop baru yang baru daftar untuk bagi hasil sistem terbaru dari GoFood bukan 20% lagi bagi hasilnya teman-teman bagi hasilnya adalah 12% plus 5000 apa sih maksudnya disini saya langsung ilustrasikan aja saya contohkan jika kalian punya penjualan sebesar 10.000 lewat aplikasi GoFood ya ada orang yang beli 10.000 bagi hasilnya seperti ini 12% 1200 plus 5000 sama dengan 6200 ini adalah komisi yang akan diberikan ke pihak Gojek oke untuk kalian pendapatannya adalah 3.800 ya seperti ini ya bagi hasilnya ya kalau kalian lihat sekilas disini komisi lebih besar daripada pendapatan dan disini sebenarnya kalian rugi teman-teman ruginya apa ya kalau kalian lihat 3.800 ini aja tidak bisa balik modal ya karena modalnya aja kalau kalian membuatin buatin makanan pasti lebih dari setengahnya ya apalagi ini sudah diaparga sebenarnya kalau sebenarnya kalau sistem bagi hasil 12% plus 5000 ini yang dirugikan adalah pihak restu ya terus disini juga supaya tidak rugi itu gimana sih caranya disini saya juga sudah mencari solusinya ya teman-teman saya ilustrasikan aja contoh harga offline kalian 30.000 ya ini adalah modal kalian di restu offline kalian harga offline disini langsung aja up 25% sebesar Rp40.000 kenapa 25% ya nanti kalian lihat di video di saya di atas ini aja biar lebih jelas ya supaya panjang-panjang penjelasannya oke saya up aja Rp30.000 menjadi Rp40.000 Rp40.000 ini akan menjadi bagi hasil dengan pihak kojek 12% nya Rp4.800 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp9.800 ini adalah komisi yang akan diberikan pihak ke pihak kojek dan pendapatan kalian adalah Rp30.200 ini adalah pendapatan kalau kalian lihat disini harga offline dan pendapatan ini sinkron jadi kalian tidak rugi ya disini terus pertanyaan selanjutnya bagaimana sih jika ada orderan di bawah Rp40.000 disini ada dua opsi kalian bisa terima atau kalian tolak kalau dari saya lebih baik kita tolak teman-teman karena supaya kita tidak rugi karena kok kita di bawah Rp40.000 kita mengalami kerugian atau tidak bisa balik modal ya teman-teman ya memang ada resikonya resikonya ini adalah rating kita akan turun rating turun karena kalau kita menolak pesanan itu juga mempengaruhi rating kita ya teman-teman ya tapi disini kalian bebas memilih kalau saya memilih nggak apa-apa rating turun yang penting nggak rugi kalau kalian pilih rating naik ya nggak apa-apa di bawah Rp40.000 silahkan ambil orderan aja ya kalau saya sih untuk sebagai Resto yang baru ya kalau orderan kurang dari Rp40.000 lebih baik saya tolak atau kalian bisa menyelesaikan sendiri Rp35.000-Rp30.000 silahkan sih rugi-rugi nggak apa-apa kalian bisa menyelesaikan Oke kalian bisa menggunakan cara kedua ini kalian bisa menggunakan cara paketan teman-teman maksudnya disini misalnya kalian ada makanan dan minuman ya ayam keprek dan teh kalian buat paketan aja jadi tiga paket ayam keprek dan tiga teh sebesar Rp40.000 jadi orang lebih mudah untuk memilih menu kalian dan kalian pun sudah mematok harga minimal Rp40.000 jadi kalian tidak perlu mikir nanti kalau order-orderan di bawah Rp40.000 nggak perlu mikir karena kalian sudah membuat paketan sebesar Rp40.000 itu ya memang semua ada kelebihan dan kekurangan nanti kalian bisa menyelesaikan jadi ini adalah ini adalah ketentuan atau aturan dari pihak Gojek kita cuma bisa menyelesaikan aja kalau kalian punya saran silahkan komen di bawah supaya bisa juga dipakai teman-teman yang lain dan jika video yang bermanfaat kalian boleh subscribe channel ini sekian mungkin dari saya untuk kesempatan kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh